Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Sebuah kapal Tugbot Bojoma 2906 Kebakaran di Muarujambi. Seorang ABK tewas dalam insiden tersebut. Informasi yang dihempun, kapal tersebut tengah mengisi BBM dari sebuah mobil di kawasan pinggiran Sungai Batanghari, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Muarujambi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Muarujambi AKBP Yuyen Priyad Maja SIKMH melalui Kasih Humas AKP Amradi SE. Ia menyebutkan kejadian tersebut berawal pada saat melakukan pengisian BBM dari mobil tangki PT Pan ke TB Bojoma 2906 menggunakan selang, yang mana yang melakukan pengisian Rahmat dan Sahid ABK kapal. Sementara yang melakukan pengecekan minyak ke mobil yaitu Haris dan Gading. Setelah minyak dinyatakan bagus, dilanjutkan untuk pengisian menggunakan selang. Saat memulai pengisian dan minyak dialirkan, tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian dan langsung membakar korban dan menyambar ke bagian tangki bahan bakar kapal. Saksi bersama kru kapal langsung memadamkan api menggunakan racun api dan payar hidran yang mana saat itu para saksi melihat korban Rahmat tergeletak di dekat lobang menhol 6 dan Sahid berlari dengan luka bakar pada kedua kaki. Korban meninggal atas nama Rahmat yang merupakan warga Kelorahan Belawan, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sementara korban atas nama Sahid, warga Melayu, Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, mengalami luka bakar pada bagian kedua kaki. Sementara untuk sopir mobil PT Pan yang melakukan pengisian BH8656MG dengan nomor DO 021-PUAN-DO-4-2022 tanggal 19 April 2022 dengan pengisian 5.000 liter belum diketahui identitasnya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!